Hai udah gabimanya berhubung-hubungan PT kami ini kan para mamandawa Indonesia kemudian speednya tinggi akhirnya saya lengkapi dengan satu anak yang saya sebenarnya balik lagi di channel JT Production Jakarta kali ini masih dengan program yang sama kita sudah masuk ke episode yang kelima di cerita owner dan kita sekarang kedatangan tamu bukan kedatangan tamu sih kita yang sekarang sedang bertamu di kota Solo bisa satu yo terbesar yang ada di kota Solo siapa lagi kalau bukan Arjuna Indonesia eh dengan Om Yuni ini owner dari Arjuna Indonesia gimana Om sehat Om terima kasih buat waktunya sudah bisa boleh mampir berkunjung ke kerajaan Arjuna nih sehat ya Om ya terima kasih juga terima kasih sudah diterima dengan baik sambil ngerokok sambil ngopi guys gak apa-apa ya guys kita ngobrol santai aja seperti di episode sebelumnya cerita owner ini adalah sebuah program inspirasi buat calon-calon pengusaha muda calon-calon pengusaha event anak-anak muda yang pengen bergerak di bisnis kreatif khususnya di event organizer dan di episode kali ini kita kedatangan Om Yudi kita pengen tahu nih karena Arjuna Indonesia ini udah banyak banget yang tahu lah gitu satu Indonesia sebenarnya pertama kali kali ini yang bikin Om Yudi tertarik tuh aku di bisnis event lucu sih sebenarnya ceritanya saya duduk kuliah di Jogja ada satu konser tinggal Jogja Jogja ada konser Sleng di Yalon-Yalon tahun tahun berapa ya 2000-an kali ya 2000 awal pastinya nah aku ngerti itu apa yang saya lihat adalah itu ada panit ya kok keren-keren ya kau 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 yang mundar-mandir ribet sendiri asik tapi gitu cuma saya nggak ngerti itu I.O bukan karena saya suatu saat saya mesti harus jadi panitia begitu yang saya tangkap adalah panitia itu semester berapa semesta berapa ya 4 karya Oh baru di tengah-tengah berarti akhirnya ya saya cari tahu dan sebagainya ketemu sama temen dia desain grafis dia saya ngomong sama dia kalau ada event tolong saya diajak dan saya minta dibayar karena emang ekspektasiku biar terpenuh ya aku jadi panitia itu panitia oke buat dapetin pengalaman ya buat dapetin pengalaman saya nggak mikir ruang ya tapi juga nggak diajak om nggak diajak juga terus terus suatu saat saya ditawari temen kan aku memang sejak dulu kuliah nyambing kerja kan kerjanya di mana waktu itu di toko komputer oke saya ngambil CV yang setelah kuliah lah ya habis gitu wah saya ditawari kru nah setiap ada event tuh aku izin aku izin dari bulan yang punya toko itu baik banget saya izin cari pengalaman V nya 50 ribu V nya 50 ribu tahun 2000an awal ya dan itu kerjanya udah belum terplotting sebagus temen-temen I.O sekarang ya yang kita masih ambur adul murus ini murus ini tapi aku ngambil ke 50 ribu nya justru waktu itu aku ngomong mas nanti kalau butuh saya sewaktu-waktu jam berapa pun calling saya karena saya jarang tidur malam jam 3 om saya di telepon jam 3 saya belum tidur suruh dateng lagi plotting kursi lah masang pasial apa gitu jadi awalnya justru saya kru dan bukan kru running yang ganteng bukan anak produksi yang kotor yang tidurnya karuan gitu inget gak event itu event pertamanya apa? Honda Honda oke itu berarti apa? Activision? ada sih konser sih konsernya Sela konsernya Sela ulang tahunnya Honda kalau gak salah waktu itu berarti ngurusin yang sarnafil-sarnafil nya gitu ya tapi lebih ke yang usung-usung karena belum pengalaman ya loading berarti loading jadi logistik logistik lebih ke apa yang diperintah saya lakukan karena gak ngerti ya sembari saya mempelajari di otak saya waktu itu karena si mas EO nya belum kenal kapasitas wajah suatu saat kalau ngerti saya mesti akan seneng kerjanya maksimal diajak lagi diajak lagi diajak lagi freelance ya waktu itu masih sambil kuliah sambil kuliah jadi pelacur cuma dapetnya lebih banyak waktu itu pengalamannya juga lebih banyak ketemu sama banyak EO agar ya banyak EO bos yang bayarnya mundur bos yang bayarnya bagus ketemu lah ketemu lah itulah ya nah terus perjalanan waktu itu sampai akhirnya lulus kuliah lulusnya yang lama jadi kuliahnya akhirnya ketinggalan kuliahnya malah ketinggalan pikirku malah gak tak lulusin malah akhirnya enjoy defense ikut freelance sempat in-house kamu kerja di EO gitu saya belum pernah in-house belum pernah in-house sampai punya sendiri berarti setelah jadi freelance terus kemudian tahun berapa tuh akhirnya kalau freelance tetap ya tapi kalau ini semi-permanen berarti ya semi-permanen karena gak dekat si bulanan karena si bos ini seneng, cocok ya akhirnya saya dipakai terus lah langganan itu sampai tahun berapa tuh tahun 2016 tahun 2006 tahun 2006 tahun 2006 terus akhirnya memutusin untuk buat usaha sendiri atau buka EO itu gimana size sangat saya tidak pernah terfikir yang akan alias sendiri selesai belum pernah ya yang terlintas akan berdiri sendiri itu belum, justru di otak saya waktu itu kok saya senang ya, dunia ini senang banget saya pengennya si bos harus besar perusahaannya, sehingga kalau perusahaannya besar saya mesti akan ikut, bayaran saya mesti akan ikut, gede, hidup saya juga akan makin terjangkai cuma itu top di otak saya, dan saya senang sama si bos ini, saya respect banget nah berjalannya waktu, waktu itu sempat mikir gini kalau IO itu kadang ada kadang enggak, ini aman enggak buat bersadar hidup, akhirnya saya justru kulinaran, saya buka warung karena saya masih kecil suka masak, saya pernah juga jadi koki di Jogja, akhirnya saya buka warung, sampai punya warung tiga itu tapi aku masih menerima freelance, jadi kalau orang mau pakai saya, oh justru jadi usaha pertamanya itu kuliner kuliner, dan itu yang rencananya ya aku kurang kuliner lah, enggak ada pikiran passionnya waktu itu lagi ke situ ya, passionnya ke situ, dan saya semang, semang juga di kuliner, dunia dapur saya semang terus kemudian di tahun berapa itu akhirnya memutuskan buka sendiri? pastinya aku jujur lupa, makanya ulang tahun Arjuna itu kadang aku bingung, kadang aku bingung, nah tahunnya, tahunnya? tahun 2008-an 2008-an, nah 2008-an itu, karena saya enggak ada satu tahun, saya sudah punya warung dua oke, maka memang saya bingungnya percepatan lah ya, nah, 14 tahun ya berarti ya, kurang lebih kurang lebih ya, nah aku, kalau dirunut dari awal, sebenarnya nama Arjuna itu sudah sejak 2006 sebenarnya secara brand? secara brand, tapi belum ada legalitasnya, terus dulu kan masih ada banyak event yang tanpa legalitasnya nah, yang kecil-kecil lah ya, kayak pameran dan sebagainya itu, nah, mulai 2010-an ya, 2010-an itu, warung bermasalah, satunya juga bermasalah, romset mulai turun dan sebagainya, saya berpikir apa, saya mendingan menepuni pekerjaan lama ya, oh, oke, aku mencoba lah, baru saya bener-bener concern, tapi warung masih salah, concern, ngambil satu orang, bawa-bawa, yang klien-klien lama, coba tak sambut, ya dapet satu, dua, tapi masih aman, karena masih ada warung, singkat cerita, saya bener-bener concern, ya jadinya seperti apa 2008-an itu berarti concern-nya ya? ya, mulai-mulai saya ada inisiatif, 2008-an mulai 2008-an mulai ada nama indonesanya, dulu Arjuna tau jadi Arjuna Indonesia mulai logonya ganti juga, logonya dulu, bukan begini gitu, tapi gak ngerti bahwa akhirnya, benar-benar saya jadi, iya, baru seperti sekarang, gak kebikiran iya, apa, sebuah proses perjalanan iya, diluar dari ekspektasi oke om, jadi, di 2008 itu mulailah secara legalitas ya, berarti sudah mulai ada belum? legalitas belum, cricket-nya, mulai concern gitu baru legalitas berarti terbentuk di tahun? legalitas itu 2012-an kan ya 2012, ah, berarti pertama kali legalitas ada, itu sudah ada tim-nya, atau sebenarnya sudah ada tim in-house-nya? iya, saya awalnya sendiri, terus saya sadar bahwa saya lemah di satu titik, maka saya nyari orang yang kapasitasnya bisa menyempurnakan saya waktu itu ada temen yang juga nganggur, gak tarik itu tahun? 2012 itu? enggak, 2008-2008 ya, udah berjalan ya, pastinya mungkin 2009-2010 kalinya pastinya gue bener-bener lupa nah, ketika saya datangin satu orang itu, masih ada lemah, jadi kami ini berdua bukan eksekutor yang handal untuk karena kita juga urusannya, terus sudah mulai keluarga juga jadi gak mungkin, aku nyari orang yang free, yang bener-bener speed-nya tinggi akhirnya saya lengkapi dengan satu anak yang sebenarnya sudah kenal lama, tapi waktu itu dia masih kuliah kita tarik, kita bertiga ini kita bertiga ini menurut saya formasi yang sangat komplit waktu itu, tapi Arjuna Indonesia nah, singkat cerita, yang satunya harus pulang kampung, lalu ada di Solo kemudian dia nginduk ke IO yang lain, terus kemudian sekarang berdiri sendiri ya kami masih baik-baik saja yang ada masalah tinggal berdua nih tinggal berdua nih ya berdua, tapi ya karena mungkin semangat ya saya itu orang yang punya prinsip setiap melakukan sesuatu jangan setengah-setengah karena mesti hasilnya kan setengah-setengah maka totalitas saya dulu, totalitas hasil urusan yang setas nah, gak tahu sangat sikat sebenarnya, sekitar tiga tahun itu omset kami, lumayan ini udah oke nih gitu ya oke, tapi tidak saya nikmati tidak saya nikmati, justru tak pakai buat pengembangan investasi investasi sampai akhirnya memendirikan PT betul, sampai kita harus kuat sampai kemudian saya narik satu orang buat file dan sebagainya kita lihat cashflow ntarik satu orang lagi terus ternyata kita juga butuh kantor gitu ya yang dulu kontrakan lama sewa ya sewa, kemudian kita nyari kontrakan yang mumpuni lah waktu itu nah, kita nyari kontrakan yang pas karena kita akan bawa tim akan regulumen tim kan terus ternyata juga butuh OB kita nyari OB, begitulah dan satu persatu kita tarik dan berkembang pertama, karyawannya berapa? 2012 itu? kalau 2012, mustinya sudah lebih dari 5 oke karena leader-leadernya dulu lah ya mulai dari 2009 2010 terus 11 itu cepet banget kok, saya sekitar 3 tahun itu sudah berani ambil tim kok sudah berani ambil tim kok mustinya kalau 2015 waktu itu sudah lebih dari 5 tapi postnya masing-masing yang gak artinya bahwa ada yang OB yang kita sebenarnya secara beban gak berkurang kan sama-sama punya polisi masing-masing bener oke, berarti terus akhirnya berkembang yang menarik adalah awalnya IO terus kemudian hari ini jadi punya banyak bisnis gitu proses perjalanan dari 2012 itu sampai dengan 2019 dulu deh kita ngomong itu waktu itu Arjuna sudah punya berapa unit bisnis usaha? kalau sekarang yang divisi yang ada namanya itu ada 7 yang divisi yang ada namanya yang gak ada namanya adalah rumah tangga rumah tangga itu juga ada unit bisnis yang ada logonya tapi gak ada namanya ya udah menciptakan logo udah lama karena memang nanti dulu deh karena kita gak ngejar bulu-bulu kalau yang satunya belum belum nah terus kita punya usaha yang lain juga oh iya baru kemudian tapi di luar dari IO yang kita bicara pertanian muncullah namanya VR terus kita usaha yang lain juga kita kasih nama karena pengembangan nah kalau 2012 sampai 2019 itu waktu itu apa aja? 2012 sampai 2019 sebelum pandemi sebelum pandemi kalau sebelum pandemi Pandawa itu berarti workshop ya? bukan, kalau Pandawa itu kan ada 5 Arjuna, Yudhistira Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa kalau sampai 2019 berarti sudah ada Bimanyu udah ada Bimanyu PT kami ini kan parama Pandawa Indonesia sebenarnya kita ngambilnya Pandawanya cuma kalau PT kan harus 3 kata kan akhirnya kita community itu nah sebenarnya kita butuhnya adalah Pandawanya Pandawa itu ada 5 maka kemudian ada 5 divisi nah kita menciptakan divisi yang ke-6 karena nama Pandawa udah habis kita ambil anaknya tuh Bimanyu oke berarti sukses banget ya guys ya dari 2012 sampai 2019 bisa menciptakan 6 unit bisnis ya 6 unit bisnis yang akhirnya berkesinambungan saling meng-cover satu sama lain karena masih di seputaran dunia event nah kemudian di tahun 2020 nih Om itu dunia event semuanya mati suri karena pandemi gitu kan waktu itu dampaknya di Arjuna gimana? yang gini kalau kami ini posisinya karena tidak siap ya waktu itu ya semuanya saya rasa juga nggak siap karena sangat kaget ya kita penyesuaiannya cukup lama sekitar 4 bulan ya yang saya ingat adalah 4 bulan yang 3 bulan bulan keempat itu sudah mulai adaptasi yang pasti berat sekali adalah bulan pertama, bulan ketiga, bulan ketiga dan waktu itu saya mengumpulkan semua kepala divisi prediksi kita sebenarnya 3 bulan akan kelar iya semua juga gitu ya gue juga mikirnya wah 3 bulan lah ini kalau lebih dari 3 bulan rasanya nggak mungkin Indonesia kuat betah nah kita semua kita backup selama 3 bulan kan bener-bener mati suri kan nggak ada event sama sekali kan semua event saya juga di cancel semua kan nggak ada income tapi anak-anak masih untuh kan masih komplit disitu justru waktu itu dalam posisi ngantor tanpa ada pekerjaan di PHK berarti tip alhamdulillah nggak ada nggak ada yang kena PHK berarti pada saat tiba-tiba pandemi itu untungnya kondisi khas kantor siap ya untuk menghandle gaji nggak ada yang dipotong juga gaji nggak ada berarti nggak ada penyesuaian salary ya selama pandemi bulan keempat bulan keempat itu kita udah nggak mampu mulai berasanya di bulan keempat nggak mampu maka kita sampaikan ke teman-teman kalau mau keluar juga mau go kalau mau nyari kerja di luar juga mau go intinya kantor udah nggak sanggup andai kata kalian masih bertahan disini maka yang kami berikan hanya semampunya kita nggak mungkin karena bener-bener habis kan sampai kita bertahan ya gue juga ngalamin itu juga mobil lah dan sebagainya kan ngeri lah itu nah yang bulan keempat memang berat karena kita mulai bisa adaptasi maka bulan kelima bagi saya sudah dan saya udah ada event bulan kelima udah ada event tapi event pemerintah kan yang berjajarankan pemerintah itu virtual? bukan virtual offline sebenernya tapi kan dibatasi oh udah mulai dibatasi ya dibatasi kayak sekedar peresmian kayak sekedar gitu orangnya nggak banyak orangnya nggak banyak dan protokolernya yang kita penuhi aman sih nah yang saya ngisi 3 bulan dalam posisi kosong itu anak-anak kompak di sini kan nggak ngapa-ngapain ya nah akhirnya saya pikir gini ketika kita posisi sibuk ketika kita posisi sibuk kita sering nggak mampu untuk menyelesaikan PR-PR sampah-sampah kantor yang PR-PR ya misalkan pembinaan sistem dan sebagainya kita sering nggak sempet karena sibuk dan event nah karena ini posisi 3 bulan nggak ngapa-ngapain nah itu dipakai buat itu soal tiap hari itu hampir diskusi untuk pembinaan sistem iya sih ini kurang baik ini maksudnya begini jadi kita manfaatkan menyiapkan alat perang yang jauh lebih siap nanti kalau pandemi kelar kami lebih siap pengennya gitu pengennya gitu di 3 bulan itu berarti kan dari 3 bulan memperbaiki sistem dan lain-lain terus kemudian pelan-pelan juga dunia event belum normal sih tapi mulai penyesuaian tapi juga masih rebutan tuh event kan karena kan semutnya banyak nih bulannya dikit gitu waktu itu inovasinya Arjuna apa? untuk bisa akhirnya mulai kebuka lagi motivasi kami mengambil proyek sudah bukan bicara margin untuk kantor tapi anak-anak yang saya pikir yang penting anak-anak bayarannya dia dulu anak-anak yang penting bayarannya aman gitu ya karena event pemerintah juga pada akhirnya budgetnya juga gak seperti sebelum pandemi iya benar tapi waktu itu ya cukup menjadi satu si malakam buat saya ketika ini kalau tak ambil ini gak gak nutup tapi kantor gak nombok kan ya udah kita ambil yang penting anak-anak kegaji kegaji gitu nah kalau tak tolak ini ada ribuan nio di belakang saya siap makan kan ya udah lah kita ambil aja dulu misinya adalah bertahan iya tapi ada inovasi gak sih um untuk bisa dapetin pada saat itu nyiptain apa misalnya apakah komunikasi ke klien gitu kan atau maintain klien supaya dapet kerjaan gitu atau melakuin sesuatu apa yang bisa dipromosiin sehingga jadi apa sesuatu kan ada kawan iu yang dia bikin virtual wedding gitu kan nah waktu itu sempat gak Arjuna ngalamin proses itu jadi kalau bicara Arjuna enggak Arjuna itu hanya sekedar ya relasi relasi klien yang ada di maintenance ya kita maintain aja gitu ya kita say hello kita tetep silaturah meskipun lewat whatsapp gitu ya nah Yudhistira pun juga sama Yudhistira sempet sempet kalau Yudhistira lebih ke production ya yang dia bicara dekorasi dan sebagainya akhirnya sempet lari ke interior oke sempet lari ke interior kita juga punya temen apa kontraktor bangunan kita masuk ke situ mengerjain kitchen set dan sebagainya nah yang justru waktu itu kita gak ngikuti polanya temen-temen yang virtual dan sebagainya jujur kami selama pandemi belum pernah ada project virtual virtual streaming juga belum nah anak-anak Bimanyo sebenernya justru expert disitu kan tapi enggak karena inovasinya lain jadi kami kan punya wedding organizer kita mencoba untuk menyiasati orang yang menikah depending terus karena pandemi akhirnya pemerintah mengizinkan hanya sekedar paket ijapan kecil-kecil masih biar keluarga itu sering gak puas karena caranya sederhana terus gak ada dokumentasi yang bagus yang proper akhirnya anak-anak muncul lah itu movie movie after after wedding setelah itu bikinkan film pendek papaknya bisa nongol disitu guna dokumentasi yang yang bisa dilihat banyak orang karena kan menghadirkan gak mungkin gak duleh kan tapi kan akhirnya itulah inovasi itulah yang membuat akhirnya jalan terus kan yang sebenarnya yang tidak sengaja adalah prinsip kami setiap kami menerima team itu skill men power yang harus di upgrade sebenarnya gitu sih kita bicara pengembangan eh pas kena pandemi ternyata itu berfungsi coba kalau skillnya gak di upgrade kan ya gak bisa yang mau mau bikin movie juga gak pintar gak bisa untungnya sejak awal kita misinya begitu tuh ya anak-anak Yudhistira yang juga gak biasa HPL dan sebagainya memang kita upgrade eh pada akhirnya mengerti pandemi ngerti bisa jadi bikin kitchen set dan sebagainya jadi bisa jadi begitu sih om dan yang seru lagi nih tadi gua mengkutip pernyataan lu itu ini om eh anak-anak dipersilahkan untuk resign tapi tidak resign itu kan malah terus bertahan terus akhirnya adaptif dengan menciptakan inovasi melalui salah satu unit bisnisnya tadi wedding itu kan cara lu bisa meng-create team sepanjang itu sehingga tetap loyal tetap bisa stay itu gimana treatmentnya saya merasa bahwa cukup lama saya di dunia jahiliah yang perjalanan hidup yang banyak dosa yang sudah lalu lakukan maka saya punya misi ketika saya membangun perusahaan saya punya tim misalnya cuma saya bermanfaat buat orang lain maka dari situ saya fondasi saya adalah bukan saya mencari kaya tapi mencari bisa bermanfaat buat orang lain meskipun orang lain mungkin merasa kami saya pribadi itu belum memberi yang terbaik mungkin tapi sesuatu yang terbaik sudah saya berikan tapi kenyataannya juga orang-orangnya stay gitu kan berarti kan itu sudah salah satu pembuktian bahwa ketika seorang leader seorang owner itu juga bisa memberikan treatment yang terbaik buat timnya maka timnya juga akan stay gitu meskipun kalau gue ngebahasainya jodoh ya kebetulan Om Yudi ini berjodoh dengan timnya yang memang pas klop gitu karena kan banyak juga cerita temen-temen yang pernah gak sih lo dihanati atau dicurangin tim yang akhirnya kabur mungkin bawa uang atau nyolong klien lo misalnya gitu-gitu pernah gak di perjalanan Arjuna berdiri? pernah sebenarnya tapi saya gak ngambil hati jadi pernah tapi saya gak ngambil hati ya terserah aja pada akhirnya ketahuan di belakangnya terserah aja saya gak pernah marah saya gak pernah menghubungi tapi saya tahu ini kenalnya dari waktu dia di tempat saya tapi kan saya belum pernah mengistirahatkan orang iya belum pernah mengistirahatkan orang jadi sempet dicuri itu dia statusnya bukan indones oh freelance 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 yang saya percaya kan freelance kita gak selalu runner kan ada freelance PIC iya ternyata visi-misinya beda ternyata visi-misinya beda dibawa lah klien saya ya bagi saya rezekinya dia lah gitu terus ya kapasitas mau ngambil klien saya apakah kualitasnya akan sama dengan saya juga belum tentu kita tunggu aja nanti balik lagi balik lagi tapi jujur nyatanya begitu pada akhirnya si klien balik lagi karena tidak puas ya monggo tapi prinsipnya aku gak pernah mikir monggo lah ya bener-bener tapi kan akhirnya tuh jadi salah satu proses kehidupan ya om ya terus kita juga jadi seleksi alam untuk bisa melihat mana yang ternyata baik sama enggak gitu kan karena gua pun juga di perjalanan CT juga ngalamin lah hal-hal lain kayak gitu kan terus kemudian dengan treatment itu lu bisa stay terus akhirnya teman-teman membuat sebuah inovasi dan terobosan di apa perjalanan pandemi kemarin akhirnya kita sekarang pelan-pelan mulai melandai 2022 22 sekarang eh nambah lagi enggak bisnisnya unit bisnisnya terus karyawannya sekarang berapa sih total berapa sih karyawan 28 28 orang 28 orang dari berapa unit bisnis sekarang dari kalau yang ada namanya kan 7 yang enggak ada namanya kayak peternakan enggak kita kasih nama peternakan gitu ya begitulah juga kalau ya cuma itu paling yang enggak ada namanya peternakan berarti tapi aset tambah dong belum karena recovery nya lumayan juga cukup lama kan ya aku bicaranya kan gini sebenarnya aku mulai bermain pertanian bermain apa peternakan itu kan memang saya disini kan saya tidak dibebani project jadi anak-anak sudah auto mereka berkembang sendiri tidak ada apa intervensi dari saya mereka bukan robot yang harus berkembang semuanya cuma saya ngerti saya controlling dan sebagainya karena otak saya free maka saya nyoba saya itu bisnis pertanian bukan untuk keuntungan pribadi loh bukan siapa tahu event ini sudah nggak bisa jalankan bisa maka kemudian saya beralih ke pertanian si petani dapat untung keuntungan saya bisa buat backup anak-anak sebenarnya cuma itu terus peternakan juga begitu sebenarnya bisnis saya pada akhirnya ini sudah mulai landai event sudah mulai jalan ya itu tetap masih jalan ya alhamdulillah itu sebenarnya hanya sepatas ihtiya di rule yang menurut saya benar saja oke om nah perjalanan 14 tahun itu pasti nggak mudah gitu selama ini kendalanya apa yang dirasain dari sisi komunikasi klien maintenance klien sampai dengan manajemen tim gitu kendalanya banyak semua semua bisnis yang sudah di level perjalanan yang di atas 10 tahun 5 tahun 5 tahun aja berat ya apalagi justru di tahun-tahun pertama mulai merintis ya bener juga berat bagi saya mempertahankan jauh lebih berat yang yang orang intinya gini kita kan nggak mungkin bisa memberikan yang semua orang bisa seneng nggak mungkin yang bisa kita lakukan hanya kemaksimalan kita untuk memberikan yang terbaik nah kalau anak-anak ya saya masih pegang bahwa komunikasi komunikasi adalah kunci utama sebuah keterbukan transparansi transparansi anak-anak ngerti semua tim saya ngerti semua dan saya nggak menganggap mereka karyawan kecuali kalau saya ngomong bahwa saya nggak memperkaya diri tapi saya punya banyak sebuah kemewaan itu lain ya tapi kan nggak nyatanya juga nggak masalah isu di luar monggo orang mau bicarakan bebas ya mulut-mulut iya kan orang yang nggak suka dengan saya mesti akan ngomong kejelekan saya iya pasti orang yang baik dengan saya dengar kejelekan pun kejelekan saya pun dia tetap nggak percaya iya nggak percaya makin saya tinggi ya nggak suka ya makin nggak suka makin nggak suka ya sudah itu sebuah kehidupan yang nggak sampai kita meninggal akan ada orang yang suka ada yang pasti yang degi itu pasti akan ada nah yang prinsipnya kalau saya selama menurut kita benar selama menurut kita baik ya jangan berhenti iya benar coba aja terus coba aja terus kemudian ya disempurnakan peserta evaluasi menurut saya sih gitu kami juga masih belajar kok berarti itu salah satu solvingnya ya gitu komunikasi terus kemudian komunikasi apa transparansi gitu kan terus yang ketiga itu kutipannya bodoh amat gitu ya bodoh amat gitu ya bodoh amat gitu ya karena kan yang tahu dapurnya kita sendiri gitu kan sama tim gitu itu pesan-pesan nih om buat temen-temen calon owner event nih yang masih baru merintis masih muda gitu karena kan sekarang lagi fenomenanya banyak juga bisnis ikut-ikutan ya gitu kan dipikirnya dunia eventnya enak gitu kan gampang gitu padahal memproses mengalami bisnisnya ini di industri ini gak semudah ibu kira-kira abu jadi generasi yang sekarang itu saya sebenernya takut karena saya kan saya di generasi yang keras jadi di diri sama orang tua saya juga keras disiplin yang sangat disiplin kan nah yang saya lihat fenomena sekarang ini kan generasi instan misalkan melihat omjo sukses aku pengen seperti omjo dan bikin aja supaya di cementan pas bahir tanggung sama seperti kita juga gitu kayak kita lihat sebuah pementasan apa ya drama gitu seolah-olah itu gampang atau nggak itu warbiasa prosesnya nah kalau hanya sekedar berani ya ketemunya hanya sekedar hasil tidak mungkin akan sama orang yang punya kapasitas dan tidak ya sepelenya gini kita lihat sesuatu yang instan itu mesti gak akan bertahan lama karena tidak ada fondasi yang kuat tapi kalau kamu bicara bahwa instan apakah tidak bisa bisa kemudian langsung lompatan tinggi tiba-tiba kalau kita bicara tentang hartawi kekayaan langsung tiba-tiba dia meloncat punya mobil bisa bisa tapi lihat aja nanti berapa lama berapa lama berapa lama saat itu dilulukan dipuji juga akan lama gak akan lama kenapa karena mobilnya akan terjual berapa itu artinya gini ketika ada IO yang hanya sekedar IO bagi saya bukan sebuah ancaman gak apa-apa monggo ya teman-teman semakin banyak IO mas saya senang yang itu tadi yang IO itu tadi jangan hanya sekedar berani ngobrol lah saya juga belajar saya tidak akan merasa lebih pintar enggak kita sering-sering siapa tahu ada ilmu saya juga akan belajar sama anak yang lebih muda karena kan update-nya perkembangan teknologi sosial media kita juga akan belajar ke dia tiktok juga saya gak menguasai contohnya begitu-begitulah ya nah yang penting itu tadi mau-mau belajar mau komunikasi mau ngajak ngobrol sehingga sedikit banyak akan dapat suplikan yang ya jadi tidak terbiasa dengan sesuatu dibangunkan instan iya bener ada proses yang harus dilewati harus ada proses yang harus dilewati berarti kan memang harus soan juga senior-senior untuk belajar lebih banyak lagi untuk bisnis industrinya ini gimana sih gitu kan karena kan memang gak mudah ya Om untuk jalan ini kelihatan orang enak gitu hidupnya yuna hidupnya yuna tapi padahal gak tahu gitu bahwa banyak event ini yang juga ada apa unsur-unsur yang kayak apa ya let's say kayak harus gadein aset ya kan untuk permodalannya gitu loh jadi banyak pengorbanan sebenarnya yang harus dilakuin sama owner ini kan untuk bisa bertahan untuk perusahaannya ini yang kadang-kadang gak dipikir di sana baru jadi baru jadi apa karyawan lama atau baru jadi di freelance-an lama langsung tiba-tiba buka iu gitu kan gak ngelewati proses dan hati-hati juga gak akan pernah ada titik orang sudah kelar prosesnya ya kelar prosesnya ya meninggal iya bener karena akan terus ada tantangan 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 dan sebuah kehidupan mesti akan begini kan siklus ya ada siklusnya makanya yang bisa juga gak perlu somong yang belum bisa juga gak jangan merasa bisa jangan merasa bisa kolaborasi aja kalau saya sih sama anak-anak muda gabung sama anak-anak muda kita sangat melengkapi kan benar benar jamannya kolaborasi kok jamannya kolaborasi tidak ada IO yang paling gede saya pengen tahu tuh iya gak ada karena akhirnya pada akhirnya ya semuanya ketemunya kolaborasi oke guys kita banyak banget nih dapat insight dari om Yudi Arjuna nih apa IO salah satu IO yang legend juga ya udah 14 tahun gitu dan apa banyak kerja ini fan-fan besar yang ada di Solo dan Jawa Tengah bahkan di kota-kota lain luar Jawa juga pernah gitu kan jadi nih kita banyak banget dapat insight dan pelajarannya cuma karena waktu kita juga gak banyak gitu waktu kita juga sedikit terima kasih om sudah dikasih waktu kita untuk bertamu di sini nanti nextnya mungkin kalau temen-temen mau nanya-nanya bisa ngomong di kolom chat di kolom komentar ada pertanyaan apa nanti akan disampaikan ke Rampu Yudi dan kalau ini masih kentang nih nanti di next episode kita akan lebih menggali lagi mungkin kita akan showing ke ruangan-ruangan kantornya dan bisa lebih banyak belajar tentang unit bisnis yang dikembangkan oleh Arjuna Indonesia ini gitu terima kasih om Yudi atas waktunya sehat selalu sukses selalu amin sukses selalu keren timnya mantap kita belajar bareng ingatkan saya juga kalau sama sama-sama om kita harus saling ingatkan dan saling kolaborasi itu harus gitu karena dunia event ini butuh orang-orang kreatif butuh orang-orang yang mau berkolaborasi dan bersinergi sehingga kita bisa jadi tuan rumah di negara kita sendiri jadi kalau ada event internasional udah gak perlu lagi nih boleh-boleh dari luar datang ke sini karena kita semua sudah bisa gitu untuk mengerjakan itu asal kita mau kolaborasi sama dong bagi saya IO adalah seniman maka teman-teman juga yang IO jangan bicara tentang usia yes karena seniman gak mengenal usia gak mengenal usia bener sepakat ya udah kita nikmati memang passionnya disitu memang passionnya disitu bener banget jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu saksikan cerita onar karena kita akan selalu kasih pengusaha event tentang bagaimana membangun bisnisnya karena yang sulit adalah sesungguhnya di dunia event adalah industri bisnisnya sehingga industri ini bisa lebih berkembang lagi dan menciptakan talent-talent pengusaha-pengusaha muda yang juga bisa kasih kail ya Om ya bisa bermanfaat seperti Om Yudi ini 28 karyawan di masa pandemi tapi tetap bisa bertahan tanpa ada pengurangan sama sekali dan malah bertambah unit bisnisnya itu salah satu fenomena yang jadi pelajaran buat kita semua gitu jangan kemana-mana teman-teman tetap terus saksikan cerita onar dengan episode-episode berikutnya di kanal YouTube JT Productions Jakarta terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih